Intro Tuhan, bapaknya bagus, dapat berkat dari Tuhan Ya, terima kasih Penabur hal-hal baik, apalagi di sekitar kita Memberikan kepedulian kita terhadap orang-orang yang kita sayang Di sebuah rumah terletak di desa Mojarejo Sukoharjo Yang dikelilingi sawah dan kebun Ada sebuah tempat rehabilitasi mental yang khusus menampung orang-orang yang terganggu jiwanya Rumah ini namanya Panti Jati Adula Ministri Yang didirikan oleh Bapak Ibu Robert Naidak Awalnya mereka menyelamatkan dan merawat orang yang dipasung Kalau boleh tahu bagaimana awal kisah berdirinya Panti Rehabilitasi ini? Wah luar biasa, ini kalau awalnya memang sangat berubah sebenarnya Kadang saya sama istri, kita perlu gontok-gontokan dulu Karena bagaimana kalau istri saya itu melihat orang seperti ini takut duluan Tapi puji Tuhan, saya kasih pengertian Kalau orang seperti ini, kalau kita rangkul, pasti mereka mengerti Awalnya kita ambil dulu dari jalan Dari jalan Yang kedua dari Dari Prasimantoro Prasimantoro itu dipasung Dipasung, orang kampung sudah takut Ketika saya kunjungan ke sana, saya lihat Ini perlu di rehab Perlu kita tangani Itulah awalnya dulu, dua orang ini kita tangani Ya puji Tuhan Selamat kita tangani di rumah Kita mandikan, kita urus, kita kasih makan Kita kasih firman Tuhan, kita doain Ya selama satu minggu, dua minggu Sampai berbulan-bulan ya puji Tuhan mereka mengalami kemulian Mereka mengerti, oh saya ini ternyata tidak ada yang ngurus Saya tidak ada ditolong dan diperhatikan Itulah awalnya dulu Kita ubuhkan rehab kita seperti ini Sekitar tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2007 Tahun 2007, bulan 8, tanggal 22 Itu masih ingat dulu itu Saya langsung ambil dua orang ini Itulah awal langkahnya Kita kontrak dulu di Teluan Di belakang Brimu itu ada dusun ngelauk namanya gitu Ya itu dulu kita kontrak rumah kecil sekitar 300 meter Kita tampu oleh situ, kita layani, kita kasih sayangi Kita perhatikan, kita mandikan, kita kasih makan Itulah awalnya dulu Akhirnya tahun 2011 Lewat bantuan beberapa sponsor Panti Jati Adulam Ministri membeli tanah seluas 3.500 meter persegi Kita terbuli 2011 Di sana kontrak kita di Polokarto sudah mulai habis Wah ini kemana nih? Kalau kita perpanjang Orang yang sana gak boleh lagi Wah kita berdua-berdua bergumul Kita calling teman-teman dari Jakarta Dari Solo, dari Kalimantan Mereka beruyuran lah Mereka untuk menolong kita untuk membangun asrama di tempat ini Itu dulu awalnya Mulai berdiri lah ini tahun 2012 Kita langsung dari April itu Langsung kita tempati Ada beberapa kegiatan yang dilakukan warga Panti Jati Adulam Seperti setiap pagi diajak berdoa Menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan Berolah raga bersama Diajari keterampilan tangan seperti menyulam Bahkan diajari untuk berkebun Sehingga warga Panti ini bisa beraktifitas Dan bekerja untuk membantu pemulihan mereka Ada dokter yang secara periodik berkunjung ke sini Untuk memeriksa kondisi kesehatan Jasmani mereka maupun kejiwaan mereka Kalau dokter jiwa kita bawa ke rumah sakit Tapi kalau dokter umum ada tiga bulan sekali Ada pengurusnya juga dokter Bambang Ada di Solo juga Mereka tes kesehatannya Jadi tensinya Jadi visinya kita perhatikan juga Jadi ada juga dokter yang menangani Kita kasih vitamin A Kita vitamin E Supaya mereka lebih baik lagi Kesulitannya apa? Menghadapi teman-teman Yang perlu rehabilitasi mental ini Wah ini kesulitannya Banyak sekali Kesulitannya ini Yang paling mendasar Yang paling sulit Yang kami alami di tempat ini Kalau mereka pas sakit Sakit mereka Mereka tengah malam Sudah menganggung Yang perlu penanganan ke dokter Karena armada kita Cuma ya apa adanya Jika motor Memang kita butuhkan itu Ya apa adanya Mobil lah Untuk ada armada kita Untuk langsung kita larikan Ke rumah sakit Itu yang 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 Paling berat Yang kita tangani Yang belum ada Yaitu armada Sepas sakit berat itu kan Kan dia tidak bisa bergerak Apa-apa Itu kita harus bopong Kita bawa Untuk sepeda motor Kita bawa sepeda motor Aduh kan sudah Itulah yang menjadi kelemahan kita Yang menjadi Aduh di hati ini Aduh teriris Itu yang Kesulitan Karena mereka kadang Misalnya suruh minum obat Masuk angin kan Kita kan ngerti Baru masuk angin ini Kita kerik kan biasa Terus suruh minum obat kan kesulitan Gak bisa kita Harus bapak ini yang Tengah malam pun Harus bapak yang kita bangunin Nah gak bapak gak mau Harapan Bapak Ibu Robert Untuk Ini Anak-anak didiknya Yang ada disini Apa Kedepannya Maunya Kalau Tuhan izinkan Mereka itu sembuh Bisa berguna untuk dirinya Juga bisa berguna untuk masyarakat Dia sembuh Itu sudah luar biasa Kita suka cita Terus dia bisa bekerja Untuk menghidupi dirinya Bisa membantu keluarganya Seperti itu Iya Melalui program Kado Istimewa ini Ada yang mau disampaikan Untuk pemirsa yang ada di rumah Terima kasih Puji Tuhan Kami sampaikan pada siang hari ini Terima kasih buat Kado Istimewa Pada siang hari ini Kami bersyukur Kami berterima kasih Lewat acara ini Kami rindu Dibantu dalam doa Supaya lebih Maju lagi Berkembang lagi Untuk panti Jati Adulamunistri Yang ada di Desa Mojerojo ini Kita rindu Biar Lewat ini Banyak hal Yang bisa kita kerjakan Bisa kita Banyak kita tolong Orang-orang yang Mengalami Gangguan jiwa Yang kami tangani Di tempat ini Dengan ketulusan hati Bapak Ibu Robert Merawat pasien panti ini Berharap supaya Mereka semua sembuh Bisa bekerja Dan berguna Untuk dirinya Dan masyarakat Namun sekarang Keadaan panti Jati Adulamistri Sangat memprihatinkan Mereka harus Menempati tempat Yang sempit Dan kurang layak Untuk dihuni Dan bahkan Di antara mereka Ada yang Menderita penyakit kulit Tim keluarga Allah peduli Datang dan berbagi kasih Ke panti Jati Adulamistri Mereka datang Melihat lokasi Dan bertemu langsung Dengan Bapak Ibu Robert Dan berbaur Dengan para warga Panti Jati Adulamistri Keluarga Allah peduli Tergerak hati Untuk membantu Dan mengadakan Bakti sosial Untuk panti Jati Adulamistri Dan bahkan juga Untuk warga sekitar Tergerak hati Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton